Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-temanku dimanapun anda berada khususnya klien yang bertemu yang sering ketemu saya Ketika kita tidak menikah lagi selain kita harus mengukur diri kita ilmunya poligami Kemampuan fisik kita ekonomi tiga itu minimal ya Pertama ilmu artinya kita punya ilmu Kewajiban sebagai seorang laki-laki yang tidak poligami apa saja Baik kepada istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Kepada anak, kepada tetangga, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, semuanya Kemudian yang kedua, fisik kita ini kuat apa tidak Jangan sampai kita ini hanya napsu kuat, tenaga kurang ya Karena itu juga mengakibatkan dosa terhadap diri sendiri kalau misalnya memaksakan kehendak Kemudian yang ketiga tentu Yang jangan sampai lupa adalah kemampuan ekonomi Lalu perlu pertimbangan yang sunnah mu'akat Sunnah mu'akat itu ya sunnah setengah wajib lah kira-kira seperti itu Kan hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram Nah yang sunnah memberitahu istri ini sunnah mu'akat Mengapa ketika kita hendak poligami harus mendapatkan restu Kalau kita punya dalil Ah kan tidak ada kewajiban restu Kan tidak ada kewajiban izin dari istri tua Pentingnya istri ikhlas ketika suami hendak menikah lagi Yang pertama karena yang akan mendapatkan dampak langsung Baik positif maupun negatif Itu adalah istrinya sendiri Karena anak kita Akan dibina langsung oleh istri kita 24 jam Dan karena hanya ibunya lah katanya yang gurunya yang terbaik Secara umum Seorang istri kita akan fokus Akan serius Akan ikhlas Menjadi ibu yang baik Mulai memasakkan, memandikan Kalau dia masih kecil melayani semua kebutuhannya Termasuk membimbing anak kita Ketika dia meyakini bahwa bapaknya anak itu adalah orang baik-baik Tapi kalau bapaknya oleh istri itu dianggap bukanlah orang yang terbaik Malah sering menyakiti istrinya atau ibunya dari anak-anak Secara umum Ya Istri kita pun dengan anak kita ini kurang peduli Kurang peduli ini ada dua Mungkin karena stres memikirkan suaminya nikah lagi Atau dia turut membenci anaknya itu Kenapa anak ini memiliki bapak yang tidak baik Itulah pentingnya ikhlas mendapatkan izin istri pertama Kemudian Alasannya adalah Ya Bahwa Istri pertama Kalau memang nikah sebelumnya ini resmi Artinya ada buku nikah Itu bisa memedanakan kita Bahkan seorang suami bisa masuk penjara Ketika istrinya mengadu Karena kita dianggap selingkuh Dan banyak sekali kasus yang terjadi Ya Istri itu mengadukan suaminya bahkan menggerbek Rame-rame Ya Menuduh suaminya selingkuh Walaupun suami berdali saya sudah nikah siri Tetapi secara hukum Negara itu tidak dianggap sah Oleh karena itu banyak sekali kejadian Kemarin malah ya di Kalau tidak salah di Kepri juga ya Tak perlu saya sebut mana lokasinya Tapi Kepri Seorang istri Mengadukan suaminya ke polisi Yang kemudian digerbek Dan sekarang seorang suami yang katanya nikah lagi itu Sekarang ada di dalam LP Atau di dalam juri jubesi Atau ditahan Lucunya digerbeknya itu selesai acara pesta pernikahan Nah ini kan sangat miris Artinya selesai acara pesta pernikahan Seorang suami Eh seorang istri menggerbek Suaminya yang nikah lagi itu Dan kemudian masuk penjara Mungkin diantara kita ada pula yang berpikiran Ah istri saya ini penakut Istri saya ini tidak ketergantungan dengan Saya hidupnya Bebas-bebas saja Jadi walaupun saya Kuang kawin-kuang kawin Asyik nikah lagi tak masalah Saudaraku Bukankah kita semua tahu Ketika rumah tangga damai itu membawa keberkahan Mungkin istri kita tak mempersoalkan kita nikah lagi Secara fisik Tidak teriak sana teriak sini Tidak ngomong sana ngomong sini Tidak sampai dia menggugat cerai Apa betul istri kita ikhlas Apa betul istri kita ini betul-betul tulus Suaminya nikah lagi Ingat ketika seorang istri pun malas mendoakan suami Hatinya sakit bagaimanapun Seorang suami akan kena imbasnya Bukankah seorang suami Ada kewajiban membahagiakan istrinya Bukankah seorang suami Harus Pergaulilah istri itu dengan cara yang ma'ruf Secara bijak dan segala macam Dan banyak juga kasus Ya Istri ini menggunakan tangan orang lain Menghancurkan rumah tangga kita Dan itu bukan satu dua Mungkin istri kita dianggap oleh suaminya orang bodoh Sekolah pun tidak Ya macam-macam lah Tak mungkin dia melawan Eh banyak juga kasus tempat lain Ya seorang istri yang suaminya nikah lagi Dia memanfaatkan orang lain Atau memang ada orang lain yang sedang mencari kesempatan Bisa saja ingin jabatan suaminya rontok Bisa saja ingin mencari duit dari kita yang selingkuh itu Ya maka dimanfaatkan orang lain Dan ada kejadian banyak sekali Yang kemudian dia menyewa pembunuh bayaran Yang kemudian juga istri kedua kita itu yang digerbaknya dan segala macam Jadi intinya izin itu Kemudian yang terakhir Bukankah kita menikah itu tujuannya adalah Sakinah mawaddah warohmah Bukan sekedar sah Jadi kalau sekedar sah Gampang Tapi sakinah mawaddah warohmah Bukan sekedar dibutuhkan cukup syarat rukunnya Tapi dibutuhkan etika kita mendapatkan sesuatu itu Sehingga tidak ada yang tersakiti Kita baca ke atensi pertama Ada Pak Iwan di Bengkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Nah saya ingin bertanya Ini permikahan ini agak sedikit sensitif ya Apalagi mungkin sudah terjadi cipcok di rumah Ini tidak cocok lah Kita mencari hidangan lain Walaupun sudah mendapatkan restu izin dari orang tua Kita mungkin karena ada masalah Tapi istri tidak memberikan izin Tapi kita nikah saja Ini bagaimana kalau sudah dapatkan Saksas saja Karena kita sudah izin Mendapatkan restu dari istri tua kita Karena tadi tidak sesuai Terima kasih Oke Kalau kita tidak menikah lagi itu Sebenarnya selain mendapatkan izin istri Harus mendapatkan restu orang tua Seperti itu ya Saudaraku Ketika kita punya istri Kemudian istri kita Kita anggap tidak cocok lagi menjadi istri Tidak layak lagi menjadi istri Kok istri saya berubah Dulu baik Sekarang tidak baik Dulu cantik Sekarang tidak cantik Dulu lembut Sekarang sudah kasar Dulu baik dengan keluarga Sekarang kok mendadak tidak baik Lalu solusinya Apakah harus nikah lagi Nah ini pertanyaannya seperti itu Apa tidak ada jalan lain Gitu ya Nah kalau dulu jelek Eh kalau dulu cantik Sekarang tidak Sudah belum kita belikan bedak Gitu kan Kita ini kan Jangan hanya pandai Makai saja Tidak pernah men-servisnya Kalau dulu misalnya dia Lembut Santun Sekarang kan cerewet Nah perlu koreksi juga Kenapa dia bisa cerewet Mungkin kebutuhannya Tidak kita cukupi Wajar cerewet Mungkin dia banyak sekali Menghadapi berbagai macam Problem hidup Yang kadang-kadang suami cuek Makanya menjadikan istri Seperti itu Dulu mungkin Istri baik Sekarang kok menjadi tidak baik Apakah harus nikah lagi Ya perlu kita koreksi juga Mengapa istri kita dulu baik Sekarang tidak Mungkin pembinaan kita kurang Mungkin kontrol kita kurang Istri Menempuh jalan yang sangat keliru Nah Saudaraku Dimanapun anda berada Khususnya kepada yang bertanya Menurut saya Ya Boleh nikah lagi Satu Kalau mendapatkan izin Bukan izin ya Ikhlas Walaupun tidak diizinkan Kalau ikhlas Menurut saya Tidak masalah Berbeda ya Ijin itu Lebih rendah Derajatnya Daripada ikhlas Banyak juga Istri yang mengizinkan Tetapi tidak ikhlas kan Yang lebih penting itu Ikhlasnya Bukan izinnya Sebenarnya Jadi langkah pertama Ketika kita Mendapati istri kita Sudah tidak Seperti yang diharapkan Ini lebih bagus Koreksi dulu Dan segala Kalau tidak ada Jalan lain Mengharuskan Kita nikah lagi Ya kan ada Jalan lain Yaitu Minta rekomendasi Dari pengadilan Agama Menurut saya itu Lalu Pak Ustadz Isi saya ini kan Tak mau memberikan Tanda tangan Persetujuan Minta saja Ke pengadilan agama Karena betul Ya Walaupun pengadilan agama Mengutamakan Yang ada izin istri Kalau pengadilan agama itu Bisa melihat Dari berbagai macam sisi Ijin istri tua Tak keluar pun Bisa juga Dikabulkan Oleh karena itu Itu menunjukkan Menjadi salah satu Syarat yang mutlak Sebenarnya Saya kira itu Mas Akhiar Mudah-mudahan dapat dipahami Baik terima kasih Walaupun pengadilan agama Semoga terjawab Yang dipakai Walaupun pengadilan agama Terima kasih Oke silahkan Kami tunggu kembali Intensi Anda Berikutnya adalah Ibu Hanis Bas Ini di Batu Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Tapi topiknya sangat menarik Karena ini bukan terjadi Di Indonesia Namun juga banyak Di Batam Terkait Nikah poligami Pastinya Istri yang merah Dan kecil Ini Pak Ustadz Bagaimana Pak Ustadz Walaupun sudah menikah Sekitar 15 tahun Namun ada cekcok Terus berakhir dengan Bercerayaan Sebenarnya tidak ingin berceraya Namun Karena sudah tidak bisa Dipaksakan Nagi hati Pak Ustadz Apakah cerai itu Yang diutamakan Daripada satu rumah Tetap tidak Terkontrol emosi Apakah bercerai juga Akhirnya Terakhir Pak Ustadz Terima kasih Oke Ya Dalam ajaran agama Cerai itu Halal Tapi Allah Marah Arti bahasa lainnya Kalau bisa Jangan cerai Seperti itu Kita harus pahami dulu Apa sih Tujuan menikah Begitu kan Kan dulu pernah Saya sampaikan Mungkin beberapa kali ya Menikah ini Bukan untuk Cari bahagia Tapi ibadah Sama dengan Kita sholat Sholat ini Bukan cari uang Bukan cari harta Tapi ibadah Yang namanya ibadah Sholat itu enak Tidak enak Harus dijalani Begitu juga Menikah Ya Kalau bahagia itu Menurut saya Hanya bumbu-bumbu Saja Bukan tujuan utama Tujuan utamanya Adalah ibadah Oleh karena itu Yang namanya ibadah Mau menderita Atau tidak menderita Nyaman Atau tidak nyaman Ya harus dijalani Nah jadi Ketika rumah tangga Ini misalnya Selalu cek cok terus Masalah datang Silih berganti Ya haruskah cerai Ya lihat dulu Apa masalahnya Kalau hanya masalah Kurang ekonomi Kalau masalah Misalnya ya Suami marah-marah sedikit Mengeluarkan kata-kata kotor Sabar saja lah Kecuali Kalau rumah tangga Dipertahankan Nyawa saya bakal terancam Anak saya bakal terbunuh Istrinya bakal hancur Nanti luka Patah kaki Mungkin suaminya Temperamen Atau suami Memelihara Anjing herder Yang galaknya Luar biasa Atau apapun namanya Silahkan aja cerai Kalau mengancam Jiwa Yang kedua Mengancam akidah Kalau rumah tangga Dipertahankan nanti Akidah akan Hancur Berantakan Akidah rusak Tidak selalu Pindah ke agama Non-Muslim Bisanya akidah Bisa rusak Terjebak Aliran sesat Seperti baru-baru ini Ada yang lucu Bukan lucu Yang ngeternyuh kita Yang ada di Jember Yang sampai Mengadakan ritual Yang kemudian Hanyut di sungai Di lautan Banyak sekali Kejadian yang Seperti Itu silahkan cerai Dua saja Boleh cerai itu Mengancam akidah Ya Dan mengancam Nyawa Silahkan Selain itu Tahankan Ya kalau Sekedari yang lain-lain Bisa lah Saya kira di atas Kecuali dua macam Saya kira itu Jawaban Soal biasa sekali Kostad Kadang Ini pada sudah Berjalan Kementerian 10 tahun 20 tahun 30 tahun Ujung-ujungnya Tidak sejauh Perceraian Sebenarnya Yang salah apa Tahunnya Pertama Kostad Padahal Sayang-sayangan Semuanya Tiba-tiba Karena Cik 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 UR-nya Kalian tidak Cocok Namun Menjadi Perpisahan Ini Menjadi koreksi Untuk kita Dan semuanya Lapa Kostad Ini Lumpah terjadi Di seluruh Indonesia Iya Iya Sebenarnya Janganlah Pula Gara-gara Sudah 30 tahun Nikah Ada Masalah Tidak Cocok Itu Itu Kan Keliru Sama Dengan Begini Kita Beli Mobil Usia Mobil Sudah 15 Tahun Ban Rusa Apa Kemudian Saya Mobil Ini Tak Cocok Bannya Bannya Serpis Misalnya Bannya Rusa Serpis Baut Ngedol 30 Tahun Wajar Kan Kalau Misalnya Apalagi Kalau Sudah 30 Tahun Mobil Jepang Mungkin Masih Kuat Yang Bunyi Mesen Seher Yang Gardannya Oleh Serpis Kan Begitu Contoh Ketika Kita Sudah Berkeluarga Masalah Muncul Kenapa Kan Sudah Saya Sebut Tadi Istri Cerewet Misalnya Kan Ya Tentu Wajar Cerewet Duit Yang Dibutuhkan Anak Ini Segala Macam Artinya Apa Lebih Bagus Servis Daripada Mengganti Sebab Beli Mobil Baru Nanti Sama Juga Begitu Juga Teman Temanku Misalnya Gara Gara Kita Punya Istri Tak Baik Punya Suami Tak Baik Kemudian Ganti Suami Ganti Sama Ujungnya Itu Itu Juga Paling Paling Yang Dipersoalkan Rumah Tangga Ini Secara Umum Hanya Tiga Saja Pertama Perselingkuhan Yang Kedua Ekonomi Yang Ketiga Ketersinggungan Itu Saja Sebenarnya Saya Pikir Apapun Judul Semua Masalah Dalam Rumah Tangga Hanya Tiga Itu Saja Perselingkuhan Kehidupan Dalam Artian Kekonomi Yang Ketiga Ketersinggungan Itu Saja Nah Oleh Karena Itu Jaga Tiga Itu Baik Baik Dan Jaga Jangan Sampai Tiga Itu Menghantam Kita Kalau Perselingkuhan Ya Jangan Selingkuh Kalau Ekonomi Sebagai Seorang Suami Carilah Duit Banyak Banyak Jangan Pemalas Bagi Istri Harus Hemat Hemat Karena Rezeki Kita Kan Tidak Selalu Stabil Kadang Sedang Di Atas Kadang Sedang Di Bawah Yang Ketiga Supaya Tidak Tersinggung Hati Mulut Itu Jaga Jadi Dari Awal Menurut Saya Kalau Ibarat Beli Mobil Itu Bagaimana Mobil Saya Supaya Tidak Kotor Jangan Masuk Kedalam Lumpur Bagaimana Ban Saya Supaya Baik Terus Diam Makan Saja Di Rumah Tidak Usah Jalan Kemana Mana Artinya Tiga Saya Kira Itu Baik Ini Sepertinya Lain Dari Yang Lain Ya Selamat Assalamualaikum Pak Ustaz Sekarang Kan Terkait Tentang Pakaian Yang Kita Pakai Maha Terutama Untuk Makan Kosta Yang Terima Maha Oke Baiklah Pertama Saya Ingin Jawab Secara Tidak Langsung Ada Dua Pertanyaan Pertama Masalah Menggunakan Pakaian Yang Mungkin Dianggap Belebihan Yang Kedua Sah Atau Tidak Solat Menggunakan Mukana Yang Warna Warni Pertama Masalah Pakaian Ini Dulu Ya Istri Boleh Memakai Membeli Pakaian Atau Memakai Pakaian Apapun Fokusnya Hanya Untuk Suami Bukan Untuk Yang Lain Nah Boleh Pakaian Itu Dipakai Keluar Bermewah Mewah Bermegah Megah Satu Suami Setuju Apa Tidak Yang Kedua Suami Senang Apa Tidak Sebab Banyak Suami Setuju Itu Bukan Berarti Senang Tak Bisa Ngomong Kalau Ngomong Nanti Istri Kita Marah Pula Ya Sudah Makan Nanti Jadi Buatnya Maka Seorang Istri Kadang Kadang Setiap Tiga Hari Ganti Tas Hari Ini Kegiatan Taklim Tasnya Warna Ungu Malah Tasnya Dua Bolehkah Sholat Itu Menggunakan Pakaian Putih Misalnya Kan Nah Yang Perempuan Pun Sama Bukan Berarti Menggunakan Baju Batik Tak Boleh Ya Karena Kalau Pakaian Putih Itu Bagi Laki-laki Tidak Menimbulkan Satu Terkesan Wah Di mata Orang Yang Melihatnya Jadi Dianggap Biasa Yang Kedua Tidak Menimbulkan Persepsi Macam-macam Bagi Yang Sholat Di Kiri Kanan Contoh Kalau Kita Menggunakan Batik Solo Ada Gambar Wayang Bahkan Di Belakang Itu Ada Pula Nama Tokonya Berikut Nomor HP Nah Gitu Kan Itu Yang Di Belakang Ini Nampaknya Batik Solo Nomor WA Kalau Perlu Dicatat Pula Dalam Hati Nomor Itu Nah Begitu Juga Kalau Misalnya Kita Menggunakan Baju Kaos Gambar Tengkora Gambar Nika Adila Kan Banyak Atau Gambar Calek Haji Muhammad Rudi Misalnya Kan Dan Banyak Yang Seperti Itu Bukan Tidak Boleh Tapi Itu Menimbulkan Masalah Baru Nah Begitu Juga Seorang Perempuan Nah Menggunakan Pakaian Biasanya Yang Tidak Menimbulkan Macam Macam Dua Putih Dengan Hitam Makanya Kalau Kita Naik Haji Atau Umroh Ya Hanya Dua Pakaian Itu Sadi Yang Muncul Di Sana Kalau Putih Umumnya Orang Asia Kalau Hitam Umumnya Orang Afrika Kalau Barat Sama Dengan Asia Dia Jadi Jawaban Saya Boleh Bukan Tidak Boleh Yang Penting Menutup Aurat Nah Kalau Mau Menggunakan Pakaian Muka Selain Putih Harapan Saya Yang Yang Cukup Satu Warna Dan Tidak Terkesan Mewah Dan Tidak Terkesan Ngejreng Contoh Yang ngejreng Itu apa Pink Nah Itu kan Ngejreng Itu Apalagi Banyak Pula Sekarang Ini kan Buken Macam Macam Bukan Satu Warna Ada Pula Lukis Macam Macam Jadi Sama Dengan Laki Laki Menggunakan Pakaian Batik Bukan Tak Sah Sah Saya Kira Itu Jawaban Saya Melihat Beritanya Terus Berkait Transgender Harus Memandikan Walaupun Dia Laki Laki Kalau Ada Wasiat Itu Bagaimana Pak Ostadz Berjelasannya Terima kasih Pertama Mungkin Terkait Almarhum Dorce Juga Pertama Bahwa Mui Sebenarnya Sudah Keluarkan Fatwa Orang Yang Sudah Ganti Kelamin Hati Yang Sebut Banci Itu Atau Gai Laki Laki Jadi Perempuan Perempuan Jadi Laki Laki Tetap Mengikuti Kelamin Asalnya Begitu Juga Pada Ibu Dorce Misalnya Walaupun Sudah Diputuskan Pengadilan Dia Adalah Perempuan Bahkan Sudah Operasi Lagi Tetap Juga Dikuburkan Sesuai Jenis Kelamin Asalnya Apalagi Operasi Juga Tidak Pengadilan Juga Tidak Seperti Kebanyakan Tegasnya Gini Dorce Saja Sudah Diputuskan Pengadilan Jadi Perempuan Dan Sudah Dioperasi Kelaminya Tetap Dikuburkan Proses Pemakaman Laki-laki Apalagi Tidak Ada Itu Itulah Putusan Majlis Ulama Indonesia Kemudian Yang Kedua Mengapa Orang Bisa Seperti Itu Menurut Saya Semuanya Adalah Faktor Lingkungan Tidak Mungkin Allah Salah Ciptakan Manusia Mariono Kok Ternyata Jadi Mariani Misalnya Saya Sering Jadikan Anekdot Itu Tidak Mungkin Seperti Ibu Dorce Katakan Kita Menghargai Dia Sebenarnya Itu Karena Faktor Lingkungan Karena Dia Tergabung Dalam Grup Lawak Di Jakarta Ikut Dan Apakah Bisa Seperti Perempuan Punya Anak Bisa Banyak Di Sekitar Kita Suaminya Seperti Perempuan Anak Sampai Lima Sama Benda Hanya Bawaan Saja Seperti Perempuan Yang Apa Kalau Perempuan Tomboy Itu Bisa Hamil Juga Cuman Bodinya Saja Yang Bodi Perempuan Memang Yang Pening Itu Bagi Suami Kalau Ini Tomboy Bisa Tendang Kalau Macam Tapi Organnya Sama Saja Jadi Karena Faktor Lingkungan Jadi Tetap Dikembalikan Kepada Kelamin Asalnya Wasiat Itu Boleh Dilaksanakan Kalau Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Agama Dorce Ini Misalnya Wasiat Salah Satunya Adalah Dikuburkan Secara Perempuan Itu Kan Bertentangan Diabaikan Jangan Ikuti Segret Iya Betul Iya Betul Baik Kembali Kita Bacakan Atensi Selanjutnya Assalamualaikum Selamat Siang Yang saya Tanyakan Ini Tentang Permikahan Jarak Jauh Tentang Tentang di Singapura ternyata istri kawin lagi bagaimana bau staf bersama ternyata rumah juga dikuasai dia bagaimana sebagai istri kita karena tadi restunya dari suami juga diperbolehkan singapura namun akhirnya kita dikilapun semuanya dari usb di Singapura waduh itu nasib namanya oke pertama begini ya ketika seorang istri pergi ke luar negeri itu biasanya kan mendapat harus seizin suami pasti tapi ketika seorang suami pergi ke luar negeri bekerja tidak harus mendapatkan izin istri karena memang yang wajib mendapat izin kan hanya perempuan tapi kalau dia belum nikah maka izin orang tua khusus kepada yang bertanya kadang-kadang kita ini memberi air susu malah dimalas dibalas air tuba ketika istri sudah capek-capek kerja keluar negeri dengan berbagai macam penderitaan yang biasanya uang tokan dikirim ke kampung ya Nah celakanya uang dikirim ke kampung itu kadang-kadang suami ini membelanjakan sesuatu yang tidak berdasarkan kebutuhan satu untuk membayar hutang untuk membayar rumah untuk pekerjaan yang baik tapi malah untuk modal poya-poya dan kawin lagi dan itu banyak sekali orang curhat kepada saya jadi apa yang ditanya sekarang ini sebenarnya itulah hari-hari juga saya menghadapi nah sebenarnya untuk istri ya kan tadi disebut suaminya pengangguran segala macam mestinya kedepan siapapun yang mau pergi ke luar negeri dari awal sudah ada perjanjian janjinya dimana kalau gaji istri katakanlah 10 juta sebelum berangkat sudah ada perjanjian bahwa ya uang itu dikirim tidak 10 juta tapi berdasarkan kebutuhan sehari-hari saja sebab banyak bukti mas akhir bintara ya istrinya kerja di Taiwan di Hongkong di Saudi ya dari kerja dari istri itu dia di rumahnya beli mobil segala macam mobil itu pula untuk modal pacaran dengan yang lain coba bayangkan sakit hati luar biasa betul begitu juga sebaliknya ada ini sama tak betulnya juga sebenarnya ada juga uang itu yang dikirim oleh suaminya kan kemudian terjadi pembongkaran rumah yang terjadi di pembongkaran rumah tuh saya melihat di barbaga ada empat kasus itu ini kan persoalan status hukum artinya rumah itu dibangunkan di status tanah yang belum jelas secara hukum kan kalau harta yang diperoleh bersama dalam pernikahan kan milik bersama tapi ketika status tanah itu belum jelas katakanlah saya sebagai suami kerja di Malaysia dikirim duit terus istri kita ternyata rumah itu dibangunkan di tanah orang tuanya walaupun 1 miliar kan tak ada surat nah kan untuk membuat surat kan harus jelas dulu tanahnya makanya daripada pada nggak dapat dibongkar semua rumah tuh kan walaupun itu keliru nah maksud saya dalam hal ini kan kembali menjawab ini tadi kan kalau misalnya kita ingin membangunkan rumah dari uang yang dari luar negeri tolong perjelas dulu dibeli atas nama siapa kira-kira bisa dijual nggak oleh masing-masing pihak contoh saya kerja di Malaysia mau jual mau belikan mobil di kampung harus jelas dulu itu atas nama siapa intinya dua ya satu hati-hati ketika kita mau pergi luar negeri pastikan perjadian yang jelas yang kedua membelanjakan juga yang jelas saya kira itu oke baiklah ya pentingnya istri tua sebenarnya lebih tepatnya bukan istri tua ya pentingnya restu dari istri sebelumnya ya ketika kita hendak nikah dengan istri berikutnya karena kalau istri tua ini kan ada dua kemungkinan kesannya menikah lagi itu karena istrinya sudah tua padahal banyak juga istri yang tua itu lebih muda daripada yang tua belum tentu juga yang pertama mengapa bisa saja mau kedua ketiga keempat kan gitu jadi lebih tepat itu istri sebelumnya sebenarnya karena di Batam saja kemarin ada istri modanya usianya 27 tahun ya nangis-nangis berhadap saya minta restu karena suaminya mau menikah lagi seorang pegawai puskesmas di Batam juga usianya 43 tahun maka istri keduanya itu siap menjadikan adiknya PNS nah itu pula masalahnya itulah kehidupan jadi oleh karena itu ya jawaban saya sebagai kesimpulan terakhir siapapun yang mau menikah dengan istri berikutnya maka perlu mendapatkan semua istri sebelumnya mengapa satu menikah ini adalah kan supaya sakinah mawadah warohmah maka tidak akan pernah tercapai sakinah mawadah warohmah kalau istri-istri yang lain terzolimi atau tidak ikhlas satu yang kedua kita semua tahu kita kalau punya anak anak ini guru yang terbaik adalah ibunya pelindung yang terbaik adalah ibunya pengayom yang terbaik adalah ibunya secara umum kalau ibunya itu sakit hati dengan bapaknya anak itu maka ibu itu akan malas ngurus anak dan kadang-kadang ada juga yang anak itu dibanting karena benci dengan suami dengan bapaknya anak tak berani anak yang jadi korban jadi alasan kedua adalah ya kita untuk menyelamatkan masa depan anak kita kemudian yang ketiga mengapa pentingnya mendapatkan izin atau restu atau istri sebelumnya harus ikhlas karena supaya istri sebelumnya itu tidak bertindak macam-macam ini ada dua satu mungkin memenjarakan kita lapor ke polisi mungkin dia melakukan tindakan nekat lainnya tindakan nekat itu bisa mempermalukan kita di media sosial membuat yang macam-macam bisa bunuh diri termasuk menuntut cerai yang terakhir bukankah nikah itu adalah ibadah kalau mau menikah niatkan ibadah ketika yang pertama dulu misalnya kita dianggap gagal ya berarti kekeliruan diantara kita oleh karena itu luruskan niat sebelum melakukan poligami atau nikah lagi saya kira itu kesimpulan masyarakat baiklah terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih